Setelah hijab kabut tadi selesai Kamu udah jadi miliknya Anggi Yang selama ini Kamu milik kami Bapak Bu Sekarang kamu udah milik Anggi Apa kata bahasa Apa yang kita ketahui bersama Ayahnya Sampai dia menikah Jadi Di dalam pernikahan ini nak Bapak sampaikan Kepada kamu Setelah hijab kabul tadi disampaikan Bapak sampaikan tadi Kalian dinyatakan Siap-siap lah kau nak Hari ini kau menjadi orang kedua Kau siap-siap Tidak menjadi orang pertama Dalam arti kata Anggi itu sampai mati Dia anakmu Artinya apa Si Anggi ini nak Jangan kau batasi Berbaktinya dia kepada orang tua Tidak ada hakmu Membatasi dia Jangan sampai Karena kau telah menjadi istri Anggi Jadi berkurang Kasih sayang Anggi Berbakti Kepada orang tuanya Jadi berkurang Permintaan Bapak Bertambahlah Bakti Anggi Kepada kedua orang tuanya Kepada Kepada ibunya Bertambahlah rasa baktinya Kalau ada kekurangan-kekurangan Dari Anggi Ingatkan dia Ingatkan dia untuk selalu Berbakti kepada ibunya Karena apa Kalau tidak ada Restu ridho dari ibu kalian Nanti Bapak yakin dan percaya Akan susah Kalian mendapat kata bahagia Jadi Jangan halangi Anggi Untuk berbakti kepada ibunya Siap-siaplah dirimu nakmu Menjadi orang kedua Di dalam rumah tangga kalian ini Artinya Rumah tangga kedua Yang sifatnya positif Di bawah dari Ibunya Anggi Ya Jadi Anggi Juga anak-anakku Sekalian Setelah pernikahan ini Kalau lah ada kekurangan-kekurangan Putri Bapak Nanti Ya kau harus bisa Ketutupi kekurangan ini Dengan perbaikan-perbaikan Yang kau laksanakan Untuk menutupi Ya Jadi selama ini Anak kami Winda ini Putri kami Winda Kami didik Ya Dalam hal Di dunia Juga Pendidikan Untuk akhiratnya nanti Kami tidak Pendidikan yang kami Ajarkan kepada Anak kami Terputus sampai hari ini Kalau bisa kau tingkatkan Kau tingkatkanlah Bimbinglah istrimu ini Bimbinglah putri kami ini Anggi Supaya bisa kau Mempertanggungjawabkan Dia nanti Dari pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau yang berumah tangga ini Yang namanya Hidup susah senang Itu sudah takdir Ya kita Tidak berharap Kalian itu Menjadi orang besar Orang sukses Orang kaya Itu relatif Yang tetap Kalian harus saling Sayang Menyayangi Ya Sama-sama Kalau dikutupi Kepurangan-kepurangan Dari pasangan Masing-masing Jangan sampai Kekurangan dari istrimu Jangan sampai Kekurangan dari suamimu Sampai tersebar Walaupun kepada Kedua orang tua kalian Ya Kalian maya Menyelesaikan Urusan kalian Kalaupun tidak Mampu Kalian menyelesaikannya Anakku linda Sampaikan kepada Ibunya Anggi Sampaikan kepada Panglinya Anggi Udah-udanya Sampaikanlah Apa kekurangan-kekurangan Anggi Begitu juga Anggi Kalau ada Kesalahan-kesalahan Minda di dalam Rumah Tangga Sampaikan kepada Kami Ya Mungkin Itu aja yang Saya misampaikan Mudah-mudahan Kita sama-sama Berdoa Jadi Menjadilah Yang artinya Dengan pernikahan Kalian ini Tidak Memutuskan Kasih sayang Kalian Kepada Kedua orang tua Kalian Ya Tidak Yang Bapak Sampaikanlah Mudah-mudahan Allah S.W.T. Meridoi Pernikahan Kalian ini Kekal Pernikahan Kalian Sampai Mautnya Memisahkan Amin Salam Alakum 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 Alakum